Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah sedekah untuk orang yang meninggal dunia? Oke, teman-teman lebih tepatnya adalah Boleh gak kita sedekah, kemudian sedekah itu kita doakan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia Itu adalah namanya wasilah Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah kita melakukan kebaikan sunnah Lalu kita doakan untuk orang yang telah meninggal dunia Misalnya ketika lewat bakul kita lagi di masjid lalu kita sedekah Ya Allah ya Tuhan saya sedekah Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya Berhentilah malekat menyiksanya Ringanlah siksa kuburnya Itu hukumnya boleh bahkan sangat dianjurkan teman-teman Jadi kalau seandainya ada bakul lewat di masjid Atau teman-teman masukkan di kota amal Itu uangnya jangan ditaruh-taruh gitu aja Teman-teman wasilahkan dong Pahalanya untuk orang tua, saudara, atau siapapun yang telah meninggal dunia Ya ibadah sunnah itu bisa di wasilahkan Contoh misalnya kita juga Waqaf ya Allah Saya waqaf Dengan waqaf ini lapanglah kuburan mak saya Ringanlah siksa kuburnya Berhentilah malekat menyiksanya Dan itu juga bisa dijadikan wasilah Atau misalnya kita baca Quran Lalu dengan baca Quran itu kita berwasilah Ya Allah saya baca Quran dengan baca Quran ini Sehatlah badan saya Misalnya boleh gak ada masalah ya Sehatlah badan saya Kemudian Taubatlah anak saya Sembuhlah suami saya Atau Lapanglah kuburan orang tua saya Itu namanya wasilah Jadi wasilah dibolehkan pada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah Ya seperti infa Kemudian sedekah Kemudian waqaf Kemudian baca Quran Kemudian zikir Pernah kan teman-teman Waktu masa kecil-kecil dulu Ya kalau lagi ketulangan Terus apa kata orang tua kita Ambil nasi Bulet-buletkan Baca solawat Kemudian makan nasinya Baca solawat Kemudian dekatkan ke lehernya Itu sebenarnya adalah berwasilah atas solawat kita Jadi teman-teman Jadi itu hukumnya Boleh Banyak amal yang bisa kita lakukan Untuk orang tua kita Atau siapapun yang meninggal dunia Ya Termasuk saat Teman-teman baca yasin Teman-teman ada lihat kan Foto yasin di depan orang itu Di depan yasin itu Ada yang datang ke saya Setelah saya bilang Ini kan syirik ini Masa di Quran yasin ada foto orangnya Saya bilang ini gak syirik Pak ini gak syirik Jadi ada orang meninggalkan harta Lalu kemudian anaknya soleh Lalu kemudian dia ambil uangnya Dia ambil uang bapaknya Dia ambil uang dirinya misalnya Lalu kemudian dia cetak Quran yasin Dia taruh foto bapaknya di depan Inna liliha iwa inna ilahi roji'on Telah berpuran keramatullah Ayhanda kami Fulan bin Fulan mohon doa Lalu dia berikan Quran itu kepada orang Apa tujuan Dia berharap Setiap orang baca yasin itu Diwasilahkan dan didoakan Untuk bapaknya yang meninggal itu Jadi kalau kita baca yasin itu Ada foto orang di depannya Dilihat ya Doakan juga pahalanya untuk dia Doakan untuk kemudahan Arwah kuburnya Jangan dilihat-lihat aja Dia bukan selfie Didoakan Oke Jadi silahkan Zikir Solawat Sedekah Atau berkurban Seperti yang telah saya sampaikan Di video selanjutnya Sebelumnya Tentang kurban atas nama orang Meninggal boleh-boleh saja Lakukan itu Dan itulah Yang menjadi ciri-ciri Dari anak yang soleh dan soleh Karena buat ibu-ibu Yang nonton video saya ini Saya mau sampaikan Bahwa anak di dunia itu Susah untuk diharapkan Ya Anak itu adalah investasi akhirat Bukan investasi dunia Kadang-kadang kita besarkan dia Sampai gede-gede Belum lagi balas budi Dia udah Menikah dengan orang lain Yang laki-laki Perempuan dibesarkan Eh udah Nikah dengan suaminya Malah kadang-kadang cucunya Ditititnya ke kita Gitu ya Tapi gak apa-apa juga ya Ngerawat cucu is oke Tapi itu adalah bukti bahwa Di dunia kita sulit Mendapatkan balasan dari anak Ya Maka kita berharap Balasan mereka ketika Kita telah meninggal dunia Ya itu tadi Dia sedekah atas nama kita Dia waqaf Dia infa Ya atau Dia bersedekah Dan dia doakan pahalanya untuk kita Dibaca Quran Dia doakan pahalanya untuk kita Inilah yang menjadi harapan kita Ketika sudah meninggal dunia Dan sebagai anak Lakukan itu Tenang aja Orang yang berwasilah Tidak akan mengurangi Pahala dia sedikitpun Kita dapat pahala Orang yang kita doakan Juga dapat pahala Terima kasih Jangan lupa like Dan komen terbaiknya Yang belum follow Silahkan follow Kanal saya ini Supaya up Dan bisa bermanfaat Untuk semua orang Dan banyak orang Yang punya Misi yang sama Dengan kita semua Yaitu mengembangkan Islam Dan memperbudah Ajaran Islam Biar cepat Dan bisa diamalkan Oleh orang banyak Yang lalu ke disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh